Mereka, pesawat ini, dalam kondisi baik, penerbangnya baik. Ini adalah flight dari 4 pesawat dengan 8 orang kru di dalamnya. Mereka semua menjalankan semua prosedur dengan baik, pre-take-off, pre-start engine baik. Kemudian take-off pada pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.18 mereka mengalami lost contact yang terjadi, faktanya itu. Saya bisa jelaskan bahwa mereka terbang formasi. Take-off satu per satu, setelah naik ke atas, mereka bergabung menjadi satu kesatuan pesawat yang formasi. Formasi itu dekat sekali. Pada saat mereka climbing, mereka masuk ke awan, in-out, in-out, artinya awannya itu tipis-tipis saja. Namun, pada sekalian juga, awan itu tiba-tiba menebal dengan pekat, sehingga bahkan pesawat yang dekat saja, yang jaraknya hanya sekitar mungkin 30 meter, itu tidak kelihatan, karena sangat tebal. Dan para penerbang mengatakan blind. Blind atau kalau bahasa Indonesia buta, nggak lihat. Itu adalah prosedur. Dan prosedur ini yang menyelamatkan dua pesawat. Pada saat mereka katakan blind, maka secara otomatis sesuai prosedur, pesawat-pesawat saling menjaguhkan diri. Pada saat mereka menjaguhkan diri, terdengar suara LT atau mesin lokator termisiter, berarti ada sesuai terjadi pada satu pesawat. Sejurus kemudian, saya tidak tahu berapa lama, baru ada suara lagi, LT lagi yang kedua. Tapi dua pesawat selamat karena melaksana prosedur, melepaskan diri dari formasi setelah masuknya awan yang tebal itu. Itu kejadiannya. Dan ini terekam semua di dalam FDR, apa namanya, flight data recorder, yang sebetulnya namanya bukan flight data recorder, karena ada istilah lain, tapi saya tidak cukup paham untuk, asalnya lebih teknis gitu. Perlu kami sampaikan bahwa data dari flight data recorder, khususnya flight data recorder sudah ada berada di lanut Abdelman Saleh. Mudah-mudahan bisa kita baca, untuk bisa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang terjadi pada penerbangan ini. Yang penting bagaimana kita merubah prosedur, atau menambah prosedur. Bahwa ternyata prosedur sudah benar. Prosedur mengenai masuk ke dalam belain, atau situasi di mana tidak bisa melihat, karena cuaca sangat pekat, itu ternyata menyelamatkan dua pesawat lainnya. Akhirnya mungkin kita bisa menambah prosedur baru, sehingga kalau ada kejadian semacam ini, bisa empat-empatnya selamat. Jadi tujuan daripada investigasi adalah, memperbaiki prosedur, menambah prosedur, atau mengurangi hal-hal yang tujuannya untuk keselamatan penerbangan, dan keselamatan misi.